Kekaisaran Galia dipimpin oleh Tetrikus I dan Tetrikus II, yang diangkat oleh Kaisar Romawi pada saat itu, Postumus. Pemberontakan Kekaisaran Galia muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan di Kekaisaran Romawi dan diperkuat oleh cita-cita otonomi regional. Meskipun merdeka dari Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Galia tetap menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi dengan wilayah-wilayah tetangga. Kekaisaran Galia adalah salah satu hasil langsung dari krisis internal dan eksternal yang melanda Kekaisaran Romawi pada masa itu. Pada 274 Masehi, Kaisar Romawi Aurelianus berhasil mempersatukan kembali Kekaisaran Romawi, termasuk Kekaisaran Galia, melalui perundingan damai dengan Tetrikus I dan Tetrikus II. Meskipun singkat, Kekaisaran Galia meninggalkan jejak budaya yang mencerminkan keragaman masyarakat di wilayah tersebut. peran provinsi-provinsi dalam menentukan nasib Kekaisaran Romawi.